Intro 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 Hi guys welcome back to my channel Jadi hari ini berbeda dengan biasanya Dan sebelumnya Hari ini aku Dapet kesempatan untuk Bertanya jawab sama Salah satu wanita yang Aku idolakan juga Yaitu Umihani Oke, hai guys Sekarang aku udah bersama Umihanin Halo Umi Assalamualaikum Seneng banget Aku seneng banget Umi udah luangin waktu Buat bisa ngobrol-ngobrol Alhamdulillah Umi apa kabar Alhamdulillah Ya Umi Alhamdulillah sehat juga Jadi Umi Aku sebenernya mau ngobrol-ngobrol aja Mau nanya-nanya Beberapa pertanyaan juga Ini mewakili ada pertanyaan dari netizen Ada juga yang dari Aku Umi Cuman udah aku pilihin juga Jadi sebenernya kan gini Umi Aku kan memang sekarang-sekarang ini berhijab Alhamdulillah Alhamdulillah Aku seneng sekali Cuman Mungkin memang Aku bilangnya ini masih belajar Karena Dari yang waktu itu Dari beberapa bulan yang lalu Kan aku memang belum sempet berhijab Dan Memang karena Dulu itu belum ada Yang Kalo yang mendukung cuma keluarga Tapi temen-temen kayak sekitar Belum ada yang ngedukung gitu kan Nah sekarang Alhamdulillah Dari temen-temen Dari keluarga Semua banyak yang mendukung Nah cuman kayak ada beberapa pekerjaan Yang Mungkin ada yang belum aku bisa memakai hijab Nah menurut Umi tuh baiknya gimana Karena banyak banget kayak netizen juga yang Sering banget komen Ih Aurel kok lepas pasang gitu Cuman aku kadang suka bingung juga jawabnya Sebenernya Sebenernya dalam hati mah udah pengen Cuman Karena ada beberapa pekerjaan yang kayak Aku kadang belum bisa pakai hijab gitu Ya Masya Allah Menurut aku sih ya Ini kayak kabar gembira banget Buat semua muslimah ya Aurel atau nanti temen-temen yang lain Udah mulai Gak takut dengan hijab Atau tertarik dengan hijab Itu tuh udah awal yang bagus banget Itu udah proses yang Sebenernya memang harus disupport Oleh semua orang gitu Jadi kalau kayak ngeliat Oh masih on off gitu Maksudnya hijab on off tuh ya Sekali pakai sekali nggak Ya itu mungkin Memang sebuah proses yang harus Dijalani oleh seseorang Dan proses seseorang itu kan beda-beda ya Kita gak tahu apa yang sedang Dia rasakan Sedang dia alami Atau yang sedang dia kerjakan gitu kan Yang paling penting Untuk kita sendiri misalnya ya Sebagai pemula hijaber gitu kan Untuk memakai hijab itu Kalau memang apa ya Kita dari Allah gitu Ini kayak ungkapan cinta Allah aku bersyukur menjadi hambamu Makanya aku berhijab Insya Allah dengan begitu Kita kayak lebih punya power Jadi berhijab ini ungkapan syukur aku kepada Allah Hijab ini ungkapan cinta aku sama Allah gitu Selama ini mungkin kita bilang cinta sama Allah Cinta sama Allah Tapi kadang kayak butuh bukti gitu ya Iya Dan berhijab sendiri itu apa ya Mungkin bisa jadi tantangan tersendiri gitu kan Kayak tantangan pekerjaan Teman-teman gitu kan Kita udah terbiasa dengan lingkungan lama Maksudnya lingkungan yang dulu gitu kan Untuk bergerak dari lingkungan lama Menuju lingkungan baru Menuju teman-teman baru Menuju kayak pekerjaan baru Itu kan butuh proses ya Jadi gak apa-apa sih Yang penting aku mau bergerak ya Allah Aku gak mau stuck gitu Aku gak mau tetap dari dulu sampai sekarang tuh Aku kayak gini gitu Kayaknya aku semoga bisa lebih baik Semoga bisa lebih bener-bener taat sama Allah Yang penting itu ada niat ya Yang penting kita itu jangan dikendalikan oleh persepsi orang Kalau kita dikendalikan oleh persepsi orang Kita pakai hijab dicaci Buka hijab dicaci Iya Iya kan Pake hijab ada hatersnya Terus buka hijab juga sama-sama ada hatersnya gitu Jadi ya Allah ini aku pakai hijab memang kena engkau Ya Allah juga datang haters kepada aku gitu Ya pasti aku lemah ya pasti aku sedih Ya pasti aku kayak goyah gitu Pasti goyah ya udahlah daripada Oke hijab juga banyak hatersnya misalnya Ya udah gitu aku minta tolong sama Allah gitu Di kala aku kayak goyah kayak lanjut gak ya Maju gak ya gitu Ya Allah bantu aku untuk istiqomah Bantu aku untuk terus bergerak mendekat Bukan menjauh Karena kalau aku udah ngerasain nyaman Jangan sampai kenyamanan itu lepas gitu Kalau aku udah ngerasain hidayah Jangan sampai daya itu lepas lagi gitu Cuma gara-gara persepsi orang Jadi jangan dikendalikan oleh persepsi orang Kalau kita di bawah kendali persepsi orang Kita bisa ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan Karena kita ngikutin persepsi orang Sedangkan ya kita kayak pakai kerudung Itu prinsip kita Kita berbicara Kita bergerak Kita beraktifitas Itu memang kita punya prinsip Bukan karena persepsi orang gitu Dan ungkapan cinta kita kepada Allah gitu Oh gitu Dan itu ibadah banget Ibadah ya Misalnya gini Aurel tuh kalau puasa Starinya dari suhu ya Sampai mati Selesai dong Ibadah puasa dalam hitungan sekian jam Atau apa sih Sholat Sholat misalnya kita selesai dalam 10 menit atau 15 menit selesai Tapi kalau ibadah hijab Subhanallah Aurel bisa 24 jam beribadah Dan itu cuma yang ngasih nilai gitu Berapa itu nggak terhitung gitu Itulah ibadahnya perempuan yang panjang banget Ketemu sama siapapun Bergerak seperti apapun Inilah bentuk ibadah aku kepada Allah gitu Nah itu memang nggak semudah Kondisi beberapa orang gitu loh Di beberapa orang lain Rada sulit Makanya Itu tadi Menguatkan diri Untuk terus berdoa kepada Allah Ya Allah Jadikan aku lebih kuat Jadikan aku lebih mengerti Apa sih Yang aku lakukan ini Memang mendekatkan aku kepada Allah Dan surga-Nya Oke bumi Ya soalnya kan banyak banget anak muda Yang kadang mau pakai hijab Ah takut ah nanti jadinya dibanyak Pasti ada teman-teman yang dulunya Mungkin pas belum kita pakai hijab Namanya anak muda ya Umi Pasti kan mungkin Ada masa remaja yang kadang nakal Atau apa Pasti kan Ah lu pakai hijab kok jadi Ah udah deh Ngemau temenan gitu Soalnya Banyak juga yang kayak gitu Pasti ngalamin nanti Ya ucap-pelucipan temen yang biasanya manis Kok jadi dingis sih Ya itu kadang itu Bikin menyakitkan gitu Nah Alhamdulillah sekarang ini Teman-teman juga banyak yang ngedukung Karena yang deket-deket juga kayak gitu Oke Umi Terus Yang aku mau tanya lagi Kadang kan beberapa orang Mungkin ini perpindahan dari yang Tadinya sebelum berhijab Karena soalnya banyak juga orang yang nge-DM Atau kadang yang bilang Ih Aurel Atau kadang Beberapa temen juga sekecerita kan yang pakai hijab Iya kadang aku pakai berhijab juga kadang Orang tuh suka bilang Ih kok pakai hijab Masih sering sih ketemu sama cowo Ih kok pakai hijab Kok masih teriak-teriak Nah Kadang kita juga jadi bingung Jadi yang bener itu sebenernya gimana Umi gitu Iya iya Insya Allah Subhanallah Inilah sebuah proses ya Kalau kita maju Pasti kita akan menemui Kayak tantangan baru Kalau kita mau bergerak Kayak kita mau nge-gym aja kan Pasti aduh sakit disini sakit disini gitu Beda kalau kita nggak nge-gym Ya udah nggak ada yang sakit badannya gitu kan Kalau kita udah mencoba memakai hijab Terus ada yang nginirin itu Maaf ya banyak sekali bahasa-bahasa yang bilang Kardus gitu Kerudung dusta Bener Bener Kerudung dusta naun gitu Pakai kerudung tapi ahlaknya misalnya Pakai kerudung tapi pergaulannya misalnya Ya itu tadi mungkin mereka berharap sangat banyak dari kita Dari sebuah kerudung gitu loh Harapan mereka Makanya karena mereka punya harapan besar seperti itu Kita kayak punya tanggung jawab baik Insyaallah gitu Kalian punya harapan yang banyak Dan aku akan berusaha untuk sesuai harapan kalian Maksudnya harapan positif ya Ini bukan tentang aktif tapi Karena memang apa ya Seorang mu'min itu cerminnya adalah mu'min yang lain Ya Dan Jadi Kalau misalnya ada mu'min lain yang kayak ngasih masukan ke kita Oh Berarti ini positif buat aku Atau bahkan mengkritisi kita Bahkan misalnya kalau kamu ingin Menjadi Lebih baik Dengan speed Dengan kecepatan tinggi Jangan bertanya Kepada temenmu Bertanyalah kepada haters kamu Gitu lah Yang benci sama kamu Karena mereka tuh yang paling teliti Yang paling peduli Yang paling tahu kita ini kurang apa Kalau temen dah kamu mah gak kurang Kamu mah keren Kamu mah Insyaallah Nah kita kayaknya butuh sesuatu yang Yang lebih dari itu Kayaknya datang haters gitu Thank you haters Mereka sudah Apa ya Di posisi mereka Bertugas dengan sangat baik gitu kan Untuk kayak Membetulkan apa yang kurang baik dari kita Semua kita gak ada yang sempurna gitu Mungkin Pertama mendengar itu Serasa menyakitkan gitu Tapi ya Allah juga ini benar gitu kan Ya balik lagi ke Allah gitu Jika ucapan mereka benar Ya Allah Ya luruskan aku Karena kan memang tujuan kita Untuk Melanjutkan Apa ya Melanjutkan kehidupan kita ini Terus tumbuh Terus menjadi lebih baik Terus lebih beriman Meskipun Dengan cara-cara yang kadang-kadang Kita gak suka ya Kenapa harus pakai kritik pedas kayak gitu Kenapa harus pakai ucapan-ucapan jelek Katanya muslimah Sesama muslim Katanya Kalimah tojibah Katanya harus pakai ucapan-ucapan yang baik Tapi mereka kok Nyingir terus ya Ya bener Padahal budaya Mumin Atau muslim itu harusnya saling support Kalau mereka lemah Kita yang menguatkan Kalau mereka galau Kita yang teguhkan Tapi saya gak ngerasain kayak gitu Di dunia misalnya Di dunia muslimah kok Kok nyingir gitu Nah Ya udah itu sebenernya bukan salah Islamnya Bukan salah ajarannya Tapi mungkin ya kita sama-sama Punya proses yang Ya harus dijalani gitu Jadi Apa coba kesimpulannya Ya sih Karena kadang Aku juga bingung kan Lebih baik tuh Maksudnya kita Berhijab dulu Menutupi aurat Atau kita memperbaiki perilaku kita gitu Jadi kalau menurut Umi Gimana Lebih baiknya Kita menutupi Itu dua hal Dua hal seperti koin Koin tuh kan ada dua sisi ya Sisi seperti ini Dan sisi seperti ini Dan dua-duanya gak boleh terpisahkan Gak boleh Gak boleh jalan duluan Mereka Harusnya lempar Harus berbarengan Meskipun memang Apa ya Kalau hijab itu sendiri Apa ya Kalau kekuatannya itu wajib Kalau wajib itu Berarti kalau ditinggalkan Dosa Kan Jadi Biar kita ngerti Wajibnya seperti apa sih Seperti sholat Kalau kita sholat Dapat pahala Kalau meninggalkan sholat Dengan alasan apapun ya Ya Saya kan sibuk Saya kan gak sempat Saya kan Belum hafal bacaannya Saya blablabla Dengan berbegasan Ya udah kita tinggalin Nah itu berdosa Seperti juga Dengan hijab saya kan Blablabla Blablabla Pakai dulu Itu sudah dapet pahala Pakai dulu Udah dapet Kebaikan Pakai dulu Kamu akan Allah Tambahkan cahaya Jadi satu kebaikan Yang kita itu Kayak mencoba taat Meskipun kita gak tau Ini maunya apa sih Pakai kerudung Gitu kan Iya Kenapa Emang di kepala perempuan Itu Ada api gitu Emang di kepala perempuan Itu Sesuatu yang Nau sih Gitu Nah Ketika kita mencoba Oh ngerti Allah Ada kenyamanan Ada martabat Atau ada Meskipun cahaya itu Kita gak Gak rasain sekarang Ada keberkahan rezeki Ada Ampunan Allah Ada betunjuk Ada kemudahan Yang bakal Yang bakal muncul Ketika kita Coba deh Coba aja Gitu Jadi hanya mencoba Kayak orang Cicipin deh Cicipin deh Mungkin kita Aku mah Paling gak suka Belacan Aku paling gak suka Terasi Nahun sih gitu Orang dipaksa Kayak Aurel gak suka sesuatu Terus dipaksa gitu kan Ya enggak lah Kalau gak Karena aku suka Aku gak bakal melakukannya Tapi coba Coba dulu Kalau udah coba Bismillahir Allah Aku mencoba karena engkau Katanya aku bakal dapat cahaya Katanya aku bakal dapat banyak kemudahan Jodoh yang soleh Keturunan yang baik Nih ya Katanya aku ini bener-bener mencoba Apakah janji Allah ini bener Ataukah hanya Ya angan-angan doang gitu Biar kita nya Apa sih patuh sama Allah Jadi Memang kalau untuk pakai hijab Coba dulu Bismillah Plus kita memperbaiki Memperbaiki Kalau bahasa Bahasa Arabnya itu Sariroh Sariroh itu Amalan batin Amalan batin itu Ya iman Ya sabar Terus Apa sih Menjauhkan diri dari Jengkel Amarah Terus Apa sih Jeles Itu amalan batin Yang ini Relasinya Sangat dekat Ketika kita punya Inner beauty Atau kekuatan batin Yang bagus banget Insya Allah Itu akan Kita rasain di Penampakan fisik kita Gitu loh Atau Lug Zohir kita Jadi ada Lug batin Ada lug Zohir Kalau lug batin itu Seberapa Sabertah kita Menghadapi ujian Itu Cuman kita Dan Allah yang tahu Nah itu biasanya Bakal muncul di Lug face kita Kita sedang sabar Atau enggak Itu orang bakal ngebaca Wah dia lagi manyun Iya bener Bener Makanya kalau Kata ahli kecantikan Ya Good brow is good mood Bener gak sih? Bener 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 Umi Makanya Ya perempuan ya Biasanya fokus Dengan look Zohir ya Lukis dong Alisnya gitu kan Udah simetris belum Bagus enggak gitu kan Karena tampak Jadi kita peduli gitu Nah Jangan sampai kita Udah kayak sempurna gitu kan Look alis kita Mata kita Bibir kita udah Udah bagus Tapi pas kita Tanya dong gitu Ke temen Atau ke Apa ya Ke orang gitu kan Gimana alis aku i Alisnya kesincan gitu kan Misalnya Iya Kita udah capek loh Bikin look alis Terus dibilang kayak Itu pasti Wah Kamu meremehkan Skill aku Ya Bener Meredahkan aku Nah akhirnya Keluar dong Look inner kita Ya Yang asalnya sudah bagus Akhirnya enggak simetris Akhirnya Bertaut Akhirnya marah Nah ini Pentingnya keselarasan Antara Look inner Sama Outernya Karena Kalau Apa ya Kalau dihadapan Allah sih Sebenarnya Yang paling dinilai Itu Ya inner kita gitu Allah sih enggak Enggak terlalu Penting hari ini Kamu mau pakai apa nih Pink Atau hitam Itu bukan Enggak dinilai gitu Tapi hari ini Aurel Lebih sabar kah Hari ini Aurel Lebih beriman kah Misalnya Hari ini Aurel Lebih punya keyakinan Dan optimis kah Nah inilah Look kita dihadapan Allah Yang penting juga Untuk kita perhatikan Gitu Oke Umi Untuk Ini mungkin pertanyaannya Sekarang lebih ke Perjodohan Karena Up To Tak Tak W To Terima kasih telah menonton!